Penyidik Bares Krim Poldri kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Panji Gumilang hari ini. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun itu akan diperiksa atas dugaan kasus penistaan agama. Dalam perkara dugaan penistaan agama yang menjerat Panji Gumilang, penyidik telah memeriksa 30 saksi dan ahli. Selain itu, tim penyidik juga telah menerima hasil pemeriksaan barang bukti digital dari pusat laboratorium forensik. Sebelumnya, Panji Gumilang diperiksa Bares Krim Poldri pada 3 Juli lalu. Kapoldri, Jenderal Listio Sigit Prabowo membeberkan alasan mengapa belum ada tersangka dalam kasus ini. Menurut Kapoldri, penyidik memerlukan kecermatan sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Informasi lebih lengkap sudah ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Bares Krim Poldri, Jakarta. Nanda apa yang akan digali penyidik dalam pemanggilan Panji Gumilang kali ini? Lalu bagaimana sebenarnya hasil penyidikan polisi sejauh ini? Kompas TV Nanda Aprilia di Bares Krim Poldri, Jakarta. Dan diberikan polisi sejauh ini. Dan diberikan polisi sejauh ini sebentar. Dan diberikan polisi sejauh ini. Dan diberikan polisi sejauh ini. Jadi diberikan polisi sejauh ini? Dan diberikan polisi sejauh ini. Nanda apakah Anda mendengar pertanyaan dari saya Nanda ini bagaimana sejauh ini akan digali oleh penyidik? Terima kasih. Terima kasih. Pada awal Juli lalu, tepatnya tanggal 3 Juli 2023. Lalu mengapa sampai saat ini belum ada tersangka yang dimunculkan oleh Baris Krim Polri? Menurut Kak Polri ini perlu kecermatan sebelum menetapkan menjadi tersangka. Kita coba lagi hubungi jurnalis kompasif Nanda Aprilia de Baris Krim Polri. Nanda, sudah mendengar suara saya Nanda? Jadi hari ini akan dipanggil lagi Panji Gumilang. Apa yang akan digali oleh penyidik lalu sejauh ini sebenarnya bagaimana penyidikan polisi? Ya, Pak Sekali sebelum menjelaskan terkait dengan apa yang menjadi materi. Dia juga akan diselidiki atau digali lebih lanjut oleh penyidik Baris Krim Polri hari ini. Ya bisa saya sampaikan terkait dengan agenda kedua pemanggilan Panji Gumilang pada hari ini yang direncananya diagendakan berjalan sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun tadi informasi terbaru yang kami dapat dari Karopen Humas Polri, Brigjan Ahmad Ramadan menjelaskan bahwa saat ini pihak yang bersangkutan Panji Gumilang ini tidak hadir di pemanggilan yang kedua dikarenakan alasan kesehatan. Tentu ini juga kita mencoba konfirmasi kepada pihak dari kuasa hukum Panji Gumilang. Di sini yakni adalah Hendra Afendi melalui kuasa hukum. Namun dijelaskan oleh Hendra bahwa memang pihak dari Panji Gumilang ini sifatnya masih tentatif untuk kehadiran pemanggilan kedua hari ini. Jadi yang akan menyambangi Barat Krim Polri pada siang hari ini adalah tim kuasa hukum dari Panji Gumilang yakni Hendra Afendi dan juga tim. Terkait dengan pemanggilan kedua hari ini, Pascais dan juga Saudara, sebenarnya ini sudah diberikan clue ataupun kisi-isi sebelumnya oleh Dertipidon Barat Krim Polri yakni Brigjan Juhandana Rahat Jopuro pada pemeriksaan Panji Gumilang di 3 Juli 2023 kemarin. Yang di mana pemeriksaan pada tanggal 3 Juli tersebut disampaikan oleh Johandani menjelaskan bahwa untuk pemanggilan kedua sampai dengan pemanggilan seterusnya ini bisa saja dilakukan kepada pihak Panji Gumilang melihat unsur-unsur yang sudah dipenuhi oleh tim penyidik. Unsur-unsur apa saja terkait dengan pemenuhan keterangan atau memenuhi setiap keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi. Kemudian juga terkait dengan mendalami lagi barang bukti. Kemudian ini juga sebenarnya selaras dengan apa yang disampaikan terbaru oleh Johandani selaku dari Dertipidon Barat Krim Polri. Terbarunya saat ini Pascais dan juga Saudara sudah ada sebanyak 50 saksi. Dari 50 saksi tersebut 20 diantaranya ini merupakan saksi ahli yang juga sudah dimintai keterangannya terkait dengan kasus adugan penistahan agama ini. Kemudian yang kedua ini adalah poin di mana penyidik saat ini juga sudah menerima hasil dari putus lapor terkait dengan video-video yang menjadi barang bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindakan penistahan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kemudian untuk poin yang terakhir, yang terbarunya ini adalah di mana penyidik sudah mengantongi fatwa MUI di mana ini menjadi landasan formil untuk mendalami unsur pidana dari Panji Gumilang sendiri. Pascais dan juga Saudara. Jadi nanti tentu kita akan melihat dan juga menunggu kehadiran dari kuasa hukum dari Panji Gumilang terkait dengan kondisi dan juga terkait dengan peruntukan atau tujuan dari tim kuasa hukum mendatangi Barat Krim hari ini. Kemungkinan mungkin bisa saja ada surat yang akan dilayangkan kepada Barat Krim mengingat untuk kondisi namun kita tidak bisa berandai-andai Pascais dan juga Saudara. Jadi kita terus akan menunggu dan juga akan menggabarkan kepada Anda bagaimana yang terupdate dari Barat Krim. Pascais. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Barat Krim Polri. Terima kasih.